Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini yang nggak pakai helm kemudian motornya seperti ini lihat kebawah ke motor ini motornya modong kayak gini ini dibawa sama pak polisi dibawa pemirsa kalau nongkrong disini ingat ya kalau nongkrong di daerah sini coba lihat daerahnya daerah sini tolonglah tolonglah tertib ya sebab banyak pengaduan dari masyarakat nih pemirsa nah banyak sekali pengaduan dari masyarakat motor-motor yang hilang kemudian motor-motor yang berisik larang potnya nah ini saya sangat mendukung sekali kegiatan bapak polisi dari polsek lemah abang Alhamdulillah wa syukurlah mereka itu giat sekali dengan penertiban umum permajaan gitu ya dari kalangan-kalangan sobat-sobat mejenger dimanapun anda berada ya dan gue tertib berlalu lintas kalau nggak percaya nih kemanapun gue pergi ini ini gue buat senjata buat sangkur ini ada KTA nya nah jadi bapak polisi yang dimana-mana berada ini saya sudah punya izin saya sudah punya izin gitu ya ini sim gue bawa sim cek nah STNK gue ada helm ada di motor mau ya helm ada ya di motornya jadi gue tuh aparat juga gue ngerti tuh nah ini gue bawa sangkur bawa senapan ini ada KTA nya jadi jangan istilah don't jod go eh don't jod go people by cover pemirsa ya dimanapun anda berada saya sudah sering sekali peringatkan itu walaupun lapilan saya seperti ini seperti seperti penculik ya penculik-penculik hati mereka yang sedang doblo tapi gue ingatnya baik disini bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan remaja-remaja yang suka mejeng disini ketika remaja-remaja mejeng disini pakai menggunakan seragam 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 sekolah buruk saja dengan gue ya enggak gue pendidik kok tupuksi gue adalah mendidik bangsa masyarakat bangsa peduli terhadap pendidikan kemudian ketika yang nongkrong-nongkrong disininya sobat-sobatnya jika dia motornya kayak gini nih gak ada plat motornya kemudian dia gak pilih STNK kita bawa sih ya mohon maaf saya hukumnya Pak Polisi Pak Polisi disini ada ketidak tertiba nih mau diamankan oh siap jadi kita selalu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pemirsa sebab banyak sekali banyak sekali pengaduan-pengaduan dari pihak masyarakat terhadap ketertibaan umum begitu jadi pemirsa dimanapun anda berada ketika ketemu saya dengan seragam seperti ini jangan takut seorang baik-baik ingat ya dan juga udah sering gue bilang kemudian gini ya tadi saya sempet merapat juga merapat ke Polsek lemah abang Alhamdulillah anggota-anggota Polsek lemah abang itu sangat reakam sama saya sangat mendukung kegiatan saya kemudian tadi juga saya disempat dibel sama adik saya kemudian disitu ada sedikit salah paham ya pengusaha dengan anggota kawalan disitu padahal saya niatnya kesitu loh saya cuma ingin memenuhi undangan adik saya saya dibel sama adik tolong ah bikin vlog disini nah kan dia minta-minta ini berapa menit? 4 menit harus cukup ya? jadi dia tuh minta gue ngevlog disitu di acara apa sih namanya? apa sih? NU ya kadroh hari-hari santri NU ya oke lah gue penuhi undangan adik gue gue seorang vlogger pengusaha youtuber gue dateng kesitu tapi gue dengan pakaian seperti ini gue izin dulu sama yang punya keamanan gue samper paham Polsek kalau Polsek mau izin kalau Polsek ini saya dari ini ini kartu nama saya ini 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 pokoknya cerita pandang lebar eh ternyata beliau tidak mengizinkan untuk ngevlog dengan dengan pakaian seperti ini alasannya disini ramai disini banyak orang-orang kemudian ya disini tuh lagi acara publik makanya saya tidak diizinkan ngevlog okeh gitu saya orangnya fair ketika saya tidak diizinkan ngevlog disitu ya mohon maaf pak saya mohon izin saya mau paham maka saya kesini deh ya kesini tadi ketemu nama kota nama kota Polsek dari lemah abang sedang rajin ya disini belum bisa bagus banget ya dia balik lagi takut sama gue hahaha ya begitu punya saya jangan pernah jangan juti pake ke people kalau udah 5 menit gue gitu dulu deh cape ngomong dulu alhamdulillah ini dapat terima salat ya sama kesempatan lagi gue berburu besok gue ada acara di hotel terias nih majeng gue dari sana ya sambil majeng-majeng di hotel saya review hotelnya deh oke terima kasih sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak Konsep Susukan Lebak dan Kanit Bin Mas Mas Suyono tak siapa gue lupa namanya mohon maaf ya sebelumnya saya tidak tidak ingin dianggap pengacau saya tidak ingin dianggap mencari masalah saya dateng-dateng disitu baik-baik makanya sebelum saya ngevlog saya izin dulu sama kesampean sama beliau ketika saya tidak izin ngevlog saya kesini saya dateng kesini ini tepat pukul jam 4.46 tidak begitu pak pake bosek saya akan maaf mau izin tapi kalau di bosek kemabang saya Atlamunillah Pak Kanit Bin Masnya itu sangat bijaksana sekali sangat arif dan beliau memahami dengan kondisi saya oke sekian dulu pemamparan dari saya ambil yang manfaatnya ambil positifnya buang negatifnya oke salam sukses pengeja yang kuliner kap